Intro Selamat datang di Glasgow, salah satu kota terbesar di Skotlandia dan Britania Raya. Kota yang memiliki citra ramah bagi pendatang, sekaligus memiliki banyak spot musata yang cantik untuk dikunjungi, dan juga ramah bagi para wisatawan muslim. Terima kasih telah menonton! Jika Anda punya kesempatan bertandang ke Inggris Raya, jangan lupa masukkan Glasgow dalam daftar wajib kunjung. Perpaduan lanskap arsitektur antara gedung-gedung klasik dan modern jadi nafas kota yang sudah berdiri sejak abad 6 Masehi ini. Saya memulai perjalanan di kota terbesar Skotlandia ini dari pusat kota. Tepatnya di area air Jail dan Bukanan Street. Sebuah wilayah perbelanjaan besar yang nyaman bagi pejalan kaki. Di mana gerai-gerai belanja internasional dan lokal bersanding menunggu untuk disambangi. Ada Fani dan Hafsah yang menemani saya di Glasgow. Fani sedang menempuh pendidikan serata dua spesialis dizi kesehatan masyarakat di University of Glasgow. Adapun Hafsah telah menyelesaikan S2-nya di University of Sheffield. Ia kini menemani suaminya menyelesaikan studi di Glasgow. Kami melanjutkan perjalanan menuju arah University of Glasgow. Berkembangnya Glasgow menjadi sebuah kota besar memang tidak bisa dilepaskan dari kampus yang didirikan sejak tahun 1451 ini. Saat kembali keluar gerbang kampus, Alhamdulillah, saya Bersana Fani dan Hafsah mendapat bonus. Barisan peniup bagpipe, alat musik tiup, hasko tandia, dan sekitar satu peloton pasukan berseragam kilts tartan berbaris rapi memasuki areal kampus untuk sebuah upacara. Yang ternyata upacara pelantikan para perwira muda Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris yang bersumber dari lulusan perguruan tinggi. Selepas dari kampus, kami menyempatkan diri ke salah satu museum yang menarik dikunjungi. Namanya Kelvin Grove Art Gallery and Museum. Museum dibuka pada awal abad ke-20. Kita bisa menyimak sekelumit sejarah bangsa Skotlandia di sini. Sejak masa romantik hingga abad modern. Termasuk pesawat Spitfire yang digunakan di masa Perang Dunia Kedua. Museum ini juga memiliki salah satu koleksi baju jirah dan senjata masa lalu yang terbaik di dunia. Namun yang terutama menarik perhatian saya, tetap sejarah pertemuan antara bangsa Skotlandia dan Inggris dengan negeri-negeri lainnya di belahan dunia lain. Ini juga ada bendera dengan lafaz Arab. Ini bendera saat dulu Inggris kalahkan Tantara Sudan. Foto di akuisisi tahun 1898. Jalanan saya hari ini masih belum selesai. Ada satu tempat yang wajib dikunjungi kalau kita singgah di Glasgow. Dan jangan lupa bawa kamera saat berkunjung, karena tempat ini instagramable. Dan saat ini saya sedang minta diantarkan ke salah satu spot yang harus dikunjungi kalau kita ke Glasgow. Namun yang istimewanya ini pemakaman. Glasgow Necropolis adalah komplek pemakaman bergaya Victoria yang dibangun di sebelah timur katedral Glasgow. Resmi dibuka tahun 1833, sekitar 5.000 jasad bersemayam di pemakaman ini. Yang membuat necropolis begitu menarik dikunjungi adalah tampilan nisan dan pusarannya. Butuh kaki dan nafas yang kuat untuk menanjaki bukitnya, tapi saat sampai di atas, pemandangan yang disajikan sanggup hilangkan lelah. Mood mengabadikan momen kembali terbangun di pemakaman yang beralih rupa menjadi destinasi wisata ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! topiknya sangat menarik, yakni tentang sejarah masuknya Islam ke Britania dan Skotlandia. kemudian zaman ketiga Bani Umayah. Tentu acara kali ini istimewa. Tim saman para mahasiswa Indonesia di Glasgow tampil. ini menjadi persiapan menyambut helatan Indonesia Culture Day bulan depan. Meski tampil belum sempurna, apresiasi meriah datang dari kawan-kawan Indonesia. kemudian datang juga salah satu sesi yang paling ditunggu, makan-makan besar dengan menu Indonesia. peranggota kibar bergiliran setiap bulan untuk memasak dan menyiapkan santapan di sesi ini. kegiatan ini memang tidak eksklusif untuk muslim saja. orang Indonesia yang rindu kampung halaman juga bisa datang. Nah, kalau kibar, karena ini pandangan dari keluarga Islam Indonesia di Britania Raya, ini mengundang seluruh komunitas pelajar Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, untuk di acara bulanan kibar. yang bikin saya tertarik untuk datang ke kibar untuk ketemu sama teman-teman orang Indonesia. Jadi, karena kibar setiap bulan sekali ada, terus teman-teman datang dengan excited-nya tuh, itu sih yang dicari, kebersamaan sama gathering-nya. Dan sebenarnya ngumpul ini semuanya ya, nggak ngater-bater. Jadi, nggak cuma muslim, tapi yang non-muslim seperti saya juga bisa datang ke sini dan kita bisa sama-sama belajar. Dan kadang-kadang kayak tadi, materi yang disampaikan juga lebih general ya, jadi saya juga bisa belajar. Bagi orang asing, kegiatan juga sekaligus ajang mempromosikan budaya serta menunjukkan bagaimana Islam telah menjadi bagian dari Indonesia. dari orang-orang yang praktiskan day-to-day, mereka pengalaman dengan kibarannya. Karena sekarang, di media, seperti di UK, seperti BBC, kamu tidak melihat, kamu melihat, dari orang-orang yang praktiskan Islam day-to-day. dan saya tahu bahwa di Indonesia, di Indonesia, ada populasi muslim yang besar di sana, dan mereka berpikir dengan kibarannya, as far as I can tell from reading. Nama aku Halifah, aku pengen jadi cita-citanya menjadi pilot. Kenapa pengen jadi pilot? Karena menjadi pilot, di Glasgow lumayan, tetapi kedinginan pun setiap hari, jadi saya setiap hari, saya sempat bergerak dikit-dikit seperti ini. Pengen pulang ke Indonesia nggak? Ah, memang. Juga aku pengen pulang ke Indonesia, kangen sama siapapun yang di rumah aku. Selepas kegiatan dikibar, saya diajak untuk ikut menyaksikan satu ritual wajib di Glasgow. Menyaksikan pertandingan sepak bola dan merasakan atmosfer stadionnya. Kami pun bergerak menuju Celtic Park, stadion salah satu klub terbesar di Glasgow dan Skotlandia, Glasgow Celtics. Kami berangkat menggunakan Scots Rail, jaringan kereta yang menghubungkan beberapa titik kota Glasgow, hingga ke kota tetangga, semisal Edinburgh. Selama perjalanan, kami menghubungkan ke kota tetangga, yang membicarakan ragam fitur tentang Celtics, terutama rivalitasnya dengan klub sekota Glasgow Rangers, yang begitu sudah mendarah daging bagi fans masing-masing klub. Misalnya saja saya diingatkan untuk tidak menggunakan atribut Celtics di wilayah kota Ibrox yang merupakan daerah basis penggemar Rangers, kalau tidak mau kena sindiran hingga gangguan. Sampai di Celtics Park, saya dan Wiftahul Ulum berpisah dengan rombongan besar, karena kebetulan mendapat sudut tribun yang berbeda. Sesamanya di stadion, tiba waktunya untuk mengenakan seragam Celtics, yang sengaja saya beli untuk mendapatkan euforia pertandingan yang lebih utuh, meski saya bukan fans fanatic Celtics. Sudah nyampe Celtic Park, baru berani buka seragam, karena tadi di jalan, takut ketemu pendukungnya Rangers. Kita masuk. Masuk area stadion, gemuruh sorak-sorai penonton menggema di seantero tribun. Klub yang sedang merayakan 50 tahun kemenangannya di Liga Champion 1967 ini sebenarnya telah memastikan gelar Liga Skotlandianya tahun 2016-2017 ini, karena raihan poin yang sudah tidak terkejar lagi oleh kompetitornya. Namun, hal ini tidak menyurutkan penggemarnya untuk tetap datang ke stadion. Reset menggunakan jersi Celtics menuai hasil. Sepanjang pertandingan, ada saja yang menanyakan dari mana asal saya, dan langsung memberikan kuliah tentang seberapa berharganya Celtics bagi warga Glasgow dan Skotlandia. Di satu sudut stadion, terdapat tribun khusus bagi para penggawa supporter Celtics. Yang menarik bukan hanya bendera klub yang dikibarkan, namun sesekali bendera Palestina turut dikibarkan. Saya duduk di tribun keluarga dan ramah anak. Di sini juga saya belajar bagaimana sepak bola bukan hanya milik kaum laki-laki dan dewasa. Perempuan, tua muda, hingga anak-anak pun turut dapat menikmati pertandingan. Bahkan ada imbawan untuk menghindari penggunaan kata-kata kasar di tribun anak-anak. Desgau adalah kota yang bersahabat dan ramah bagi keluarga. Setidaknya itulah yang saya lihat dari ekspresi-ekspresi yang ada di stadion kebanggaan klub yang menasbikan dirinya sebagai The Team Like No Other atau klub yang tidak seperti klub lainnya ini. Terima kasih telah menonton! Glasgow adalah salah satu pusat konsentrasi muslim di Skotlandia. Sekitar 5 persen dari populasinya memeluk agama Islam, persentase terbesar di seluruh Skotlandia. Mayoritas warga muslim adalah pendatang asal Pakistan. Ini Andriana, ketua kibar Glasgow mengajak saya menunaikan salat Jumat di salah satu masjid yang ada di Glasgow. Kalau di Glasgow sendiri susah nggak untuk cari masjid? Nah, masjid itu lumayan banyak di Glasgow. Jadi, kita sebagai pelajar muslim dari Indonesia tidak mengalami kesulitan untuk mencari tempat beribadah, khususnya masjid. Kita bisa dengan mudah di wilayah barat, pusat kota, ataupun di wilayah timur kota Glasgow. Kalau sekarang kita jembatan di? Di Central Mos. Ini pusat aktivitas muslim di kota Glasgow. Oke. Besar di sana. Lumayan tempatnya. Ya, lumayan besar. Dari sini masih berapa jauh? Mungkin sekitar 15-20 menit perjalanan. Dekat sekali. Kami pun sampai di Glasgow Central Mosque, masjid terbesar di kota Glasgow. Para jamaah telah tumpah ruah berkumpul di pelataran masjid. Berseliatur rahmi dan saling menanyakan kabar menjadi menu utama. Setiap hari Jumat tak kurang dari 3.000 jamaah hadir di masjid pertama yang dibangun di Skotlandia ini. Jumlah ini berlipat 2 saat hari raya tiba. Sayangnya, atas dasar kenyamanan jamaah, kami tidak diperkenankan mengabadikan momen sholat Jumat. Lama selepas sholat, pengurus masjid berkenan menerima kami untuk bersilatur rahmi. Sehari-harinya masjid ini tak pernah sepi dari aktivitas jamaah. Maghrib dan isya menjadi waktu teramai. Selain ibadah, masjid ini pun memiliki banyak kegiatan lain. Selain ibadah, kami memiliki banyak kegiatan lain, kami mempunyai penyakit yang memiliki penyakit. Jadi, setiap hari Jumat, kami memiliki penyakit kepada penyakit asylami. Jadi, kami memiliki 200-250 penyakit asylami. Selain ibadah, kami memiliki penyakit asylami untuk memiliki penyakit. Jadi, kami memiliki penyakit. Jadi, kami memiliki penyakit, makanan, minyak, makanan, gula, gula, yang diberikan kepada mereka setiap hari Jumat. Jadi, itu adalah item yang besar yang kami memiliki penyakit asylami. Saya kemudian diundang untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan foodbank atau pembagian paket makanan bagi para pencari suaka dan tuna wisma ini. Saat saya datang, barisan penerima bantuan telah mengulang. Kegiatan pun akhirnya dimulai setelah semua panitia selesai menunaikan salat zuhur. Penerima bantuan ini tidak terbatas sebagai muslim saja. Tak ada pengecekan identitas agama yang diberlakukan oleh panitia. Enak, Ini adalah beberapa pengecasa. Sebelumnya itsepada di Learning Central tersebut ini masih diperapran semua muslim juga. Saya pernah lihat di sini, ini adalah jauh, mereka tidak melihat kebijakan penyakitannya. Jadi, ini dipakai ke semua orang, semua komunitas, sekat hanya untuk orang-orang other. Mereka juga khusus ini. Alhamdulillah, ini adalah komunitas yang terbuka, tapi terbuka kepada semua orang-orang. Dan may Allah SWT membuatnya mudah untuk semua orang-orang. Perjalanan saya di Glasgow berakhir di sini. Glasgow bagi saya adalah tentang kota yang bersahabat dan terbuka. Tidak ada eksklusifitas antar kelompok masyarakat dan komunitas. Semua saling dapat berbagi tanpa melihat latar belakang dan juga tanpa itikat berbuat keburukan kepada sesamanya. Dan bukankah sikap inilah yang diinginkan Allah SWT kepada umatnya di muka bumi? Sebagai mana firmannya dalam surat Anahal ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!